selamat pagi beserta kelas digital marketing 101 pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ke-16 yaitu panduan membuat logo gratis ya menggunakan tools online nah langkahnya teman-teman langsung bisa masuk dulu ke google.com kemudian mengetikkan kata kunci ya free online logomaker ya baru enter free online logomaker lalu klik enter nah kemudian teman-teman gulung ke bawah ya layarnya ya cari website free logo maker free logo design ya yang ini ya saya gambarkan ini ya free logo design.org itu di klik kemudian login klik masuk ke websitenya ya untuk membuat logonya kemudian ketikkan di dalam sini ya antario komponen nah ketikkan nama perusahaannya disini ya misalnya cahaya 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 berkah ya cahaya berkah kemudian pilih kategorinya ya kategori bisnisnya pilih kategori bisnis di klik tanda panah ya yang disini di sebelah kanan klik kemudian klik kemudian pilih ya misalnya ini ya bisnisnya tentang cleaning dan maintenance ya bersih-bersih ya dan perawatan apakah perawatan rumah atau bisa di pendidikan ya misalnya kita di pendidikan education taruhlah kursus web ya kursus pembuatan web bisnisnya nama bisnisnya cahaya berkah web misalnya seperti itu ya nah kemudian klik tombol get started ya jadi pertama saya ambarkan dulu jadi pertama disini ya klik dulu nama bisnisnya kemudian pilih kategorinya kemudian klik tombol disini set 1 seperti itu ya kemudian di klik nah muncul ya pilihan pilihan desain nanti ini banyak pilihannya ya ada halaman 1, 4, sampai seterusnya nah di halaman 1 ini kita bisa lihat mana nih yang sesuai dengan yang kita tawarkan misalnya web desain mungkin bisa memilih yang ini ya atau yang ini juga seperti itu kalau mau lagi pilihan yang lainnya tinggal klik yang di bagian sini ya page 1, 2, 3, 4 saya gambarkan sini ya tinggal klik disini kalau untuk pilihan lebih banyak oke kemudian misalnya kita ke halaman selanjutnya tinggal di klik di klik ya nomor 2 untuk pilihan selanjutnya kemudian di klik kemudian di klik yang sesuai ya untuk pembelajaran web nah seperti itu ya teman-teman jadi misalnya saya pilih yang ini ya seperti ini ya tinggal di edit oke klik disini bagian namonya ya nah disini diganti dasar selanjutnya cerang cahaya berkah ya nah kalau mau ganti warnanya bisa disini ya di sebelah sini untuk warna saya menjelaskan oke lanjut ya disini untuk mengganti jenis tulisannya ya fontnya ya, disini untuk mengganti teks nama perusahaan disini untuk mengganti warna, disini untuk perataan rata kiri atau rata tengah dari teks logonya seperti itu ya teman-teman disini untuk space tulisannya ya, jarak antara huruf dengan huruf, kalau mau direnggangkan tinggal digesur ke kanan, seperti itu ini jelas ya, nanti teman-teman kalau ingin merubah warnanya, disini tinggal merubah warna, misalnya ya misalnya yang menggunakan warna yang lain, tinggal dipilih aja warnanya misalnya saya pakai warna merah seperti itu kemudian ini juga logonya ini bisa diubah warnanya ya kalau kita punya warna yang lain untuk sekundernya nah kalau kita select ya yang tadi kembali lagi karena belum tersimpan untuk warnanya ini dia menang merah terus di select ya nah select disimpan ya teman-teman save ya sebelah kanan atas sini ya untuk menyimpan klik simpan ya simpan ya load coding dulu sudah ada pilihan ya disini ya ada paketnya ada yang gratis kalau mau yang kualitasnya tinggi high resolution itu harganya 39 dolar ya tinggal dikalikan aja kurus sekarang sekedar 14 ribu lebih ya jadi sekitar 400 ribuan nih kalau mau pakai yang ini kalau untuk yang lebih besar ukurannya nah bisa untuk mockup-mockup nanti segini ya nah kita untuk website untuk logo icon website bisa pilih yang ini aja dulu ya yang free atau gratis nanti teman-teman tinggal klik yang ini download saya gambarkan ya download ya untuk yang gratis ya oke untuk download nah kita disuruh musuhkan nama dan ini ya emailnya ya nanti logonya link downloadnya dikirim via email ya nah baru diklik oke jadi isi nama dulu suruh alamat email baru klik tombol oke nah nanti tinggal nunggu linknya ke ini ya email tinggal cek email ya bisa keluar dari sini sudah tutup baru kita masuk ke email cek emailnya ya nah ini ya ada email dari free logo design tinggal dibuka kita klik ya nah untuk di download ya klik download ya bisa gambarkan lagi ini ya ini ya download tidak akan lagi ke halaman downloadnya nah otomatis akan terdownload ya kalau gak bisa klik disini ini sudah terdownload ya file nya oke nah disini logonya kita lihat nah ini logonya sudah ada ya tinggal ganti nama logo cahaya berka nah logonya sudah jadi tinggal dimasukkan ke website ya panduannya langkah-langkah ganti logo sudah kita jelaskan kemarin ya teman-teman di materi sebelumnya di materi yang babas teman-teman tinggal masukkan logonya sekian ya teman-teman semoga berhormat ada yang ingin ditanyakan bisa via kelas kita ya atau guru S.O. kita sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.O.